Yes, the going live ya Bapak Ibu sekalian, selamat datang lagi nih di bersama saya Andre Lukito dan CVV ya di Investor Akademi Indonesia ya selamat bergabung lagi hari ini dalam rangkaian summit ya summit tanggal 26 dan 27 Investor Summit Indonesia ya yang terbesar dan the first ya yang pertama dan terbesar gitu tanggal 26 dan 27 ini salah satu kita undang salah satu guest star kita juga moderator kita ini ada Kar Syariah Saham Indonesia ya sudah pada terkenal saya yakin dan ini sudah terkenal gitu kan nah ini ada Mang Amsi ya kita sambut dulu nih Mang Amsi thank you banyak nih selamat datang udah mau live sama kita nih selamat malam Kak Andre, CVV selamat malam makasih man ya nohon pisang ya ketemu lagi Mang Amsi ini selain pakar Syariah juga pakar singkatan Mang harus bikin luku singkatan isinya singkatan semua disingkat-singkat sudah saya udah lucu Pak bacanya suka pengen ketawa sudah terbersih si Cik judulnya itu Amsimologi disini singkatan Mang Amsi semua ya Mang? ya semuanya singkatan singkatan Amsimologi mantap ya sekarang jadi ikutan Mologi-Mologi ya iya sekarang mau lagi rame lagi ngetrend ya nah udah gabung bersama kita ini ada udah 25 orang ya Bapak Ibu ya ini coba tolong chat dulu dong di kolom chat ya nanti semakin malam sambil nunggu juga kita ya sampai ke atas 100 nih ya kita baru mulai ngobrol-ngobrolnya sama Mang Amsi coba tolong bantu teman-teman di chat dulu nih di kolom chat ya kira-kira dari mana aja yang sudah datang siapa aja nih ya nanti kita akan bahas makin malam makin hot ya terutama kita kan pasti penasaran nih teman-teman juga nih kira-kira portfolio-nya Mang Amsi itu berarti apa sih ya ini memang singkatan juga singkatan unik nih informasi intip portfolio Mang Amsi ya mantap kita sebagai Sunda ya Mang? Sunda ini Sunda Mologi Sunda Mologi ya Sunda Employer ya nih Pak Irman nah kita juga sambil nunggu lagi sudah-sudah admit Pak Irman oh sudah datang nah ini dia salah satu lagi master nih halo halo selamat malam halo 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 ya Assalamualaikum Mang Amsi Waalaikumsalam Pak Irman sehat Alhamdulillah sehat sekali kita comblangin Pak Irman sama Mang Amsi nih waduh TS gimana reunian sih nanti dulu nih backgroundnya Pak Irman udah sehat? ya masih singkat tapi udah gak pake tongkat bentar lagi bisa ngedance jadi K-pop udah langsing Pak Irman dari Cianjur ini live mohon mohon oh siap kirain dari Bandung nggak di Cianjur kan iya adem mang adem kebetulan punya sendiri alhamdulillah amin sawah sendiri tuh dividen dividen ini hoki dalam hoki dalam bentuk real wah mantap kirain hoki tiker saham iya hokinya tiker sahamnya nah ini bukan koda produknya produknya dari sawah ini kan jadi setiap dividen tuh satu hektare satu hektare sawah mantap ya mantap nih ya Mang Amsi oke ya ini teman-teman nih udah bergabung ada sekitar hampir 50 orang ya makin malam makin makin malam makin apa ya makin hot nih ya Bapak Ibu sekalian ya biasanya kita bergabung bisa sampai 200-300 orang terus disediain dulu tuh kopinya Pak Andre sambil ngopi oh sambil ngopi ya siap-siap terus sambil ngopi iya suara Mak Andre nak let it join kita pake Sunda aja nih udah tau yang komen lagi Sunda itu masa Sundanya oke nah ini dari dari Jakarta sudah hadir Pak Handi selamat datang Pak Handi ya ada Pak Egi yang udah lama ngegabung live nah Dre suaranya hilang tadi ya ya sekarang ada nih sekarang eh kecil ya iya coba dicek lagi nih suara saya udah besar belum sekarang harusnya sih udah besar ya iya sudah sudah normal ya Kang sudah normal ya oke nah ini hari ini dalam rangkaian ya teman-teman dalam rangkaian untuk kami kembali 1927 putus-putus eh Dre putus-putus kalau putus-putus ya oke udah lancar sekarang ada oke oke ya kita lanjut lagi ya ini kita live malam ini dalam rangkaian acara summit summit tanggal 26 dan 27 ya ini kita sudah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa ya dari gestar kita dan moderator kita ini ada pakar Syariah Saham ya pakar Syariah Saham dari Mang Amsi peace ada keresek-keresek Drek kamu Drek sebentar ya ini kayaknya dari mic ya dari mic-nya tuh oke oke sebentar ya si sambung dulu si sebentar saya ini dulu si sebentar maaf ya saya ganti ya 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 selamat malam Pak Herman selamat malam Pak Herman selamat malam selamat malam Bapak Ibu semua maaf ya Pak Anda lagi keresek-keresek sebentar selamat malam Assalamualaikum Mang Amsi selamat malam kalau Nian dulu Pak Herman selamat malam saya tapi gak pernah ketemu kita ketemu ya Mang keluarga sebentar ya Alhamdulillah ya bener kalau beres corona kita ketemu offline ya insyaallah Cik kalau sama Kak Herman udah setahun lebih gak ketemu terakhir tapi udah pernah ketemu ya terakhir kita makan es bareng sama palok enong ya makan ketiga makan es es pelangi es pelangi di mana itu warung Bali apa namanya ya apa cafe Bali cafe Bali cafe Bali ya nanti kita ketemu lagi walaupun virtual ya jadi ini kita kita bikin acara live beberapa dengan hara sumber juga host kan nanti buat acara investor summit nanti nanti kita ada juga sama kemarin udah sama Franky sama dari Tri Megah nanti kita ada juga sama Pak Pandu minggu depan ya terus nanti Pak Lo ya Pak Herman ya insyaallah ya Pak Lo penghong nanti yang lainnya lagi kita coba atur waktunya mungkin ada beberapa yang mau kita tanya-tanya Dre kamu udah bener cobain tes dulu udah lancar belum Cik Andre apa sih jodoh kita kan pengen tahu sebenarnya kalau kondisi sok kamu ngomong lagi ngomong cek tes lancar bagus bagus lancar ini Bapak Ibu sekalian dalam rangkaian summit ya tanggal 26 dan 27 jadi kalau yang mau daftar nanti saya sudah cantumkan link di bawah Bapak Ibu nah hari ini kita spesial nih ya jadi kita ngobrol-ngobrol inti portfolio Mang Amsi ini ya informasi ya kita mau bongkar-bongkar malam ini ya bongkar-bongkaran ini Mang Amsi nih ya nanti Pak Herman mungkin bisa klik-klik juga ya klik-klik portfolio-nya ya nah silahkan Bapak Ibu semua Sama ini jadi ya juga sekaligus membuktikan kalau Mang Amsi sering bilang Mang Amsi tinggal di kampung nah ini buktinya memang tinggal di kampung gitu ya kemudian tadi saya baru pulang dari gunung kenapa? karena tugas saya memang di madrasah yang ada di sebelah selatan di Cianju jadi sehari-hari saya memang guru jadi mungkin lebih dikenalnya sebagai pengajar di madrasah dan di pesantren saham itu passion sebenarnya jadi kalau kemarin kan pas CVV memang judulnya kira-kira apa ya saya itu langsung aja spontan gitu yang di pikiran udah aja itu gitu nama dulu baru dicari singkatannya maka singkatannya itu sebenarnya dipaksakan itu inti portfolio Mang Amsi tapi kenapa saya juga sepakat ya dan mau di intip apalagi foto saya mah itu-itu aja gitu yang saya share di Instagram aja itu gak lebih dari itu ya terus ada orang yang bilang Mang kayaknya ada yang disembunyiin deh ya gak ada sih itu-itu aja yang disembunyiin itu yang yang memang misalnya saham trading kan trading mah beberapa apa namanya beberapa hari bisa saya jual kan jadi gak 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 statis gitu dinamis sekali kalau yang buat trading gitu nah yang sering diliatin ya itu jadi sebenarnya gak ada rahasia di saham saya semuanya sangat terbuka dan banyak orang yang protes kok emang sahamnya gak sama dengan Pak LKH ya gitu ya saya bilang kan saya berguru sama LKH bukan berarti saham tercoba saya juga gitu kenapa karena mungkin Pak LKH modalnya besar apa time frame lebih ke panjang lebih ke lebih lama ya sepatunya lebih lama bener pertimbangannya berbeda gitu kan jadi akhirnya tipikal saya itu kan lebih ke bagaimana saham saya itu paling utamanya adalah halal gitu jadi kalau orang lain kan tadi juga ada yang nanya kan di di Instagram di Telegram karena terus terang beberapa hari terakhir ini saya kurang memperhatikan pasar ya karena saya ada fokus ke yang lain dulu sekolah dan yang lainnya terus ada yang nanya emang ikut gak ke MNC Group gitu saya bilang emang gak tahu emang ada apa dengan MNC Group saya ketinggalan berita bener gitu karena mungkin saya itu tipikalnya Ampibi gitu ya apa ya Ampibi lagi ya jadi kadang kalau jadi investor ya investor tapi kalau lagi tether ya saya memang memanfaatkan momen nah ketika ada momen itu saya tidak sedang fokus di pasar modal atau di bursa jadi saya memang gak memperhatikan sama sekali gitu kan makanya oh ini oh saham ini lagi naik gitu dan kebetulan sebagian MNC itu kan tidak masuk isi ya jadi artinya saya tidak terlalu memperhatikan seperti BABP BHIT memang gak masuk kan jadi akhirnya gak masuk ke radar saya juga gitu karena bagi saya yang paling utama itu yang pertama ya satu ini mungkin yang membuat saya itu lebih apa ya lebih rileks dan juga kadang ketinggalan kereta gitu ya apa ketinggalan formasi gitu yang penting saya halal dulu berarti kalau halal masuk isi isi kemudian yang kedua liquid berarti kalau liquid harus masuk YI 70 atau misalnya kompas 100 ya kompas 100 yang masuk isi jadi saya punya saringan sendiri jadi kompas 100 itu kemudian saya saring lagi menjadi apa isi gitu kompas 100 disaring isi itu liquid kenapa harus liquid karena saya bukan tipikal orang yang mungkin bisa pegang lama gitu sewaktu-waktu saya butuh cash saya akan mencairkan sebagian saham saya gitu nah kalau misalnya di saham yang kurang liquid agak susah mencairkannya misalnya butuh waktu nih 3 hari harus cair uang saya agak banyak di satu saham yang gak liquid itu kan nunggu juga yang jual jadi akhirnya ya likuiditas itu bagi saya karena mungkin apa saham itu saya jadikan sebagai setara kas gitu ya cash equivalent jadi harus sebisa mungkin yang liquid kalau gak liquid susah jual juga gitu kalau Pak LK kan santai ya beli SMP berjilid-jilid gitu bisa satu harinya ribuan lot bahkan uangnya masih ada lotnya gak ada kan gitu ya dan itu bisa nyitir kalau Pak LK ya seperti itu saya pernah cerita sama Pak Hermann kan saya beli SMP cerita di cafe Bali berapa berapa beras ribu lot gitu saya mikir itu mah modasnya semua kan kadang kan seperti itu itu beda karena itu makanya tidak bisa disamakan antara pola pembelian kita yang retail dengan pembelian katakanlah yang kelas kakap kelas paus lah bukan kakap lagi gitu jadi akan berbeda jadi yang satu saya itu halal yang kedua adalah liquid yang ketiga fundamentalnya bagus fundamentalnya bagus karena apa? karena kalau fundamental bagus ketika harga lagi turun kita tenang karena ini bukan barang abal-abal bukan yang tiba-tiba naik kemudian juga turun dan tiba-tiba hilang kan sekarang banyak tuh kejadian saham itu IPO kemudian melonjak tinggi setelah itu melempem bahkan anjlok turun setelah itu udah listing bahkan umur di bursanya pun sih gak sampai setahun dua tahun ada yang mungkin beberapa bulan gitu udah kok di listing lagi ya memang sih beli saham IPO gak? beli saham IPO gak? saya mungkin bisa dihitung berapa kali karena karena menghindari saham IPO apalagi misalnya pas di profilio ya pas di prospektusnya itu IPO nya buat bayar utang jadi belum apa-apa sudah minta ke investor itu buat bayarin utang mereka gitu itu sangat tidak menarik sebenarnya jadi kalaupun naik juga ya naiknya sebentar gitu ya di 2021 ini sebenarnya ada beberapa saham IPO yang agak lumayan tanda kutip ya agak lumayan mendingan gitu misalnya UCID apa itu saham Unicharm saham Pampers lah UCID itu lah agak mending gitu agak ada valuasinya mah ada DCI kalau saya karena gak syariah jadi gak tercover tuh radarnya kemudian DGNS 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 Diagnose laborator apa saham parmasi ya saham kesehatan healthcare gitu kemudian WMU meskipun orang bilang WMU saham WMU nilai-nilai wajarnya gitu ya kemudian itu sih yang selainnya selain itu saya melihat overvalued atau misal bahkan itu untuk bayar utang gitu di 3 tahun terakhir itu saya lihat minus jadi mungkin ya ini belum belum profitable lah untuk tahun ini nah kalaupun misalnya naik contoh ya dan ini harus saya keserituh itu karena emang saham syariah misalnya bank BANK itu kan fenomenal fenomenal itu dari berapa dari 200 ya ke 3000 kalau gak salah atau berapa bahkan berisku kalah gitu beris itu butuh waktu berapa bulan untuk bisa mencapai berlipat-lipat itu BANK cuma berapa minggu tapi saya pun gak ikut BANK Aladin ya nah karena abrakadabra abrakadabra naik harganya gitu nah kemudian jadi dia naik itu BANK lebih naik karena ganti nama kalau saya lihat ya dulu kan meeting syariah ganti jadi bank net syariah Indonesia kemudian ganti jadi bank Aladin dan itu masih imbasnya itu bulan apa ya bulan Maret kalau masalah bulan Maret itu isu digitalisasi kan segala hal yang berlalu digital naik Arto BBA Arto BBA BBA BABP sekarang nih baru sekarang agro 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 kemudian yang yang mau dicaplok BCA itu isunya atau BNBA 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 dan seterusnya kan itu digital masuk bulan April itu isunya saya lihat adalah ini Zebra itu yang saham taksi dibeli grup Halitanu juga MNC juga masukkan disitu kemudian bulan kemarin bulan pas bulan puasa itu ramainya Lipo yang gerak Lipo di LPKR MPPA MPL itu gojek gojek sama Tokopedia merger kemudian ada MPPA MLPL itu kan naik terus sekarang ini Alfama AMRT AMRT nah sekarang bulan ini itu AMRT grup MNC grup MNC nah kayaknya exitnya itu pas investor summit nanti oh iya iya pokoknya pas investor summit naiknya mah investor summit itu benar-benar investor ada di summitnya termasuk makanya setelah investor summit disarankan untuk sell semuanya jadi tanggal 25 Juni saya Ciriana saya 25 Juni di luar KP karena takutnya tanggal 28 pada turun karena investor summitnya tanggal 27 investor summitnya tanggal 27 berarti puncak keuntungan bulan Juni itu di tanggal 25 tapi emang 30 Juni we know dressing belum tetap turun keluar tangan kedua ya biasa naik biasa naik pas tanggal 30 naik ganti MSI ganti naon pas besok anjelok kalau pas 30 berarti saham SCMA saham SCMA itu di berapa menit terakhir di talik naik ke luhur isok anjelok di Juni karena ada rebalancing portofolio kalau tanggal tanggal 30 Juni 30 September terakhir 30 Desember itu yang paling banyak jadi kembali ke yang tadi singkatannya apa ya nanti kasih singkatan supaya gampang halal halal liquid halal liquid bagus jadi halal lebih halal halal lebih halal halal bagus liquid dan itu kemudian kalau ingin agak maksimal misalnya keuntungannya setelah fundamentannya bagus teknikalnya pun itu mendukung sebenarnya teknikal itu supaya kita tidak terlalu lama tidak terlalu lama untuk memegang satu saham maksudnya naik tidak perlu menunggu lama karena kita sudah sedikitnya misalnya dari reversal atau misalnya mau breakout resistant kalau teknikal kan seperti itu atau juga kalau saya sih fundamentalnya pun Kak Erman sekarang itu kadangkan orang terjebak di dua masalah utama value sama growth setelah saya kalau tidak value investing ya growth investing itu yang secara awam kalau Kak Erman pasti lebih detail kalau secara awam seperti itu ada growth ada value value mengandalkan PBV growth mengandalkan PEG to earning growth atau GARP growth at reasonable price nah sebenarnya yang cara termudah mendamaikannya adalah menggunakan kalau saya sekarang ya kalau saya sekarang lebih menggunakan PE dan PBV standar deviasi band itu saya lebih cocok saya lebih cocok pakai itu gimana lihatnya tuh stock bid pakai stock bid pakai yang gratisan bisa orang-orang harus berbayang setuju band ya pakai PE band makanya kalau PE band gimana kan yang gratisan ayah gambir di apps dari stock bid kebetulan saya kan kembali juga pernah ngisi di stock bid jadi dia dapat itu kaos sama topi dari stock bid dan saya dapat setahun layanan pro makasih Kang Wilson makasih Bang dapet layanan pro satu tahun karena jadi pembicara tinggal gratis ada pro profile special treatment PE band gratis PE band gratis sangat bisa jadi saya itu gini Kang sampai bikin tabel khusus kompas ratus yang syariah itu saya buat misalnya standar deviasi min 2 nya min 1 nya min nya apa rata-ratanya 0 nya kemudian plus 1 plus 2 kalau min 2 itu under value jadinya kan murah hanya ICBP kemarin itu under value under value karena sudah tembus PBV standar standar deviasi band minus 2 8100 8000 itu sudah masuk area oversold kalau di oscilator jadi ternyata si fundamental pun bisa dibuat chart bisa dibuat bisa dibuat teknikalnya jadi misalnya teknofundamentalis lah istilahnya ya teknikal ya fundamental ya digabungin gitu dan itu kita bisa misalnya mendamaikan orang yang wah Unilever maka mahalan tunggu aja PBV-nya 1 segala terpernah PBV-nya Unilever hiji ting irahnya bayangkan kalau PBV-nya 1 berarti Unilever harus ada di harga ratusan perak kayaknya mungkin ya belum mungkin lah sampai ke situ kalau ke situ di HSQ berapa gitu logikanya kan ke situ nah maka ada yang bisa mendamaikan dengan PBV-nya misalnya Unilever itu rata-rata PBV-nya katakanlah di 51 atau 52 gitu asumsinya berarti kalau di bawah 51 52 PBV-nya itu masih tanah putih murah kalau jatuh ke PBV-nya 30 kali itu diskon kan gitu jadi meskipun kita membeli saham yang kata orang yang memegang yang loyalis value investing misalnya tetap aja bisa masuk dengan PBV-nya itu karena apa? karena ada kaedah history repeat itself gitu sejarah itu bisa mengulang sejarah itu bisa berulang termasuk di fundamental yang di teknikalkan fundamental yang ditekniskan fundamental yang dicatkan ini pasti akan ditentang oleh orang-orang yang misalnya pokok nama fundamental-fundamental atau bisa makanya teknikal nah kalau saya emang kan FATAMA fundamental analysis teknikal analysis money management digabungin Kak Erwan masih tahu bahasa Arabnya FATAMA itu artinya lengkap nah jadi FATAMA gitu kan makanya di bahasa Indonesia FATAMA komplit bahasa kita makanya komplit jadi fundamental technical money management money management nah jadi ketika-ketika hanya digabungkan menjadi sesuatu tools yang memang lebih menenangkan kalau saya sih bukan masalah untung atau tidak ya tapi lebih tenang saja karena tujuan utama kita ada di pasar muda itu kan bertahan setelah bertahan baru mencari untung bertahan dengan nyaman memang kita bertahan dengan nyaman ya teh jadi ulangnya jangan begini hari Jumat itu kita mikirin Senin gitu tetenang lah menikmati Sabtu Minggu teh karena ini nyangkut poin Jumat posisi kalau masih seperti itu berarti kita tidak menguasai pasar modal tapi kita dikuasai pasar modal jadi akhirnya kita merasa tidak tenang terus ya setiap Sabtu Minggu teh gak bisa nikmati liburan kenapa karena Jumat ada posisi aduh kayak pake margin saya kan gak pake dari Sariah gak bisa jadi sebenarnya dari Sariah itu lebih tenang karena ada gata utang margin kemudian sahamnya juga saham yang ya minimal utangnya maksimal 45% gitu minta ke bankrutnya agak selah gitu agak susah lah bankrutnya gitu meskipun gak bisa aja sih bankrut gitu ya tapi mungkin akan lebih akan lebih apa akan lebih aman atau lebih misalnya jauh ke pilot gitu ketimbang misalnya yang saham-saham yang hutangnya sudah tiga kali lipat atau bahkan ekuitasnya minus dan ternyata itu kan gak menjamin BUMN pun bisa ekuitasnya minus sekarang yang tidak ada kan betul seperti itu dan bagi saya sih tadi yang penting kalau tadi ada tema besarnya adalah informasi kenapa saya lebih tenang sekarang membahasnya karena mau di intipun gak ada portal saya gitu jadi aman kenapa karena saya lagi kuras dikeskan jadi yang kalau teman-teman penasaran dengan emang apa sih itu yang di-share di Instagram itu-itu aja jadi dengan pembatasan syarat-syarat itu jadi gak semua saham mesti dibeli emang bikin kita lebih fokus juga jadi mungkin kita tiap orang juga gitu punya stylenya ya Andre juga ada kriteria sendiri pertama dia kan mesti murah juga kan pertama gak mau ci mahal kalau ditanya Andre ini bagus mau mahal peran juga kan gak mahal jadi minimal kita juga investor punya lah minimal jangan semua kita kecengin gitu ya nanti gak fokus kita gak dapet jadi punya standar lah apa yang mau kita pilih gitu kali ya oke nah ini makin hot nih mau bertanya nih mungkinnya ini kan yang sudah hadir ini udah hampir seratus lebih nih sekarang ya nah ini sekarang saya mau bertanya nih makam sih kira-kira nih selama ini ya invest di saham sendiri dengan adanya kriteria syariah ada jelas kan gak mungkin semua kita bisa invest ya ada momen-momen dimana mengalami itu aduh ya meni meni dibeliin gitu nya jadi udah aja biarin cash terus pernah gak mengalami hal-hal seperti itu atau punya stok saham juga yang mungkin selalu ditabung misalkan contoh apakah saham-saham tertentu yang pokoknya ada hal apapun saya tabung deh nah ada gak hal-hal seperti itu kira-kira dari saya punya tiga akun ya tiga akun jadi akun buat investing akun buat pilantropi akun buat trading jadi kalau buat invest itu ya istilahnya saya punya kelebihan uang saya nabung disitu dan itu biasanya titipan anak-anak sih jadi anak-anak saya kan udah biasa nabung saham ya udah punya uang jajan lebih punya THR itu mereka simpen buat nambah Sido muncul Sido Sido gitu buat nambah WG mereka udah tau WG juga WG jatuhnya karena saya kan ketika memilih saham itu kenapa milih WG WG itu salah satu dari dua BUMN yang PBV-nya di bawah satu jadi riset dulu sebelum milihnya kenapa? karena ada dua ELSA sama WG tapi ELSA ini karena komoditas jadi agak fluktuatif yaudah lah buat ngabung WG dan anak terjangkau anak terjangkau dengan 20 ribu 25 ribu kan WG masih di bawah 200 ya harganya itu mereka bisa nabung dengan uang jajan mereka itu untuk nabung ya untuk invest dan disitu portonya cuma tiga Sido UNVR WG itu aja tiga nah ada lagi misalnya buat trading kalau buat trading itu kan saya punya sistem misalnya sebulan saya siap rugi 10% misalnya ya saya siap rugi 10% dari semua modal total dari seluruh modal itu saya siap rugi 10% kemudian kalau misalnya saya milih 5 saham berarti persahamnya 2% maksimum kerugian dari total modal kalau saya punya pingin sebar menjadi 10 saham berarti 1 saham 1% kerugiannya nah ada satu momen kan ketika misalnya sistem trading itu karena saya pakai auto trading misalnya sistem trading itu memungkinkan saya untuk cut loss semua atau misalnya realisasi profit karena ada yang sudah naik kemudian di bulan tersebut sudah melebihi atau sudah pas minus 10% maka itu saya sudah canangkan kalau sudah minus 10% saya berhenti trading di bulan itu nanti aja nunggu bulan baru kenapa? karena di bulan tersebut saya sudah habis modalnya sudah habis toleransi kerugian saya jadi ketika itu saya berhenti untuk di akun trading untuk di akun trading nah kalau akun investing selamat tersebut tidak luar lebih kemudian sahamnya masih bertumbuh secara profitabilitasnya tumbuh growing itu tiap tahun kemudian juga misalnya dividennya rutin masih tidak banyak saya tabung aja dan ini ini mah jarang dilihat misalnya atau beli beli non beli poho tapi beli lupa tapi kalau misalnya yang trading ini karena sudah ada sistemnya jadi kalau misalnya untung nih tapi kalau misalnya untungnya itu misalnya yang sebagian untung sebagian rugi mungkin gak tutup gak tutup trading di bulan itu jadi kita kan targetnya yang penting per tahun itu ada pertumbuhan misalnya kita punya target per tahun 20% cukup 20% kalau lebih ya bonus kalau kurang berarti kurang bagus tahun tersebut paling penting lagi adalah kita beat the benchmark misalnya benchmark kita terisi selama portfolio kita masih di atas isi performalnya portfolio trading kita di atas isi setidaknya kita sudah mengungguli benchmarknya karena kita kan cuma beli saham isi aja gak beli saham selain isi yang 436 itu jadi kalau di trading saya lebih fleksibel pakai isi tapi kalau ingin lebih aman lagi likuiditasnya dikursukan JI70 betul dari JI70 itu sebenarnya selalu ada yang terjaring jadi watchlist misalnya karena saya tipikal misalnya trend follow trend follow itu kan gak beli ketika belum break resistance saya gak beli jadi misalnya ada 20 hari terakhir ada saham yang harganya misalnya karena gini secara fundamental saya yakin yang 70 itu bagus lah jadi gak diragukan lagi secara kesaryahannya secara fundamentalnya minimal ada produknya gitu lah bukan saham yang apa saham-saham abal-abal gitu nah tinggal nanti ketika trading itu kan pasti patokannya teknikal nah teknikal itu misalnya 20 hari terakhir ke belakang ada resistance yang diberikan dan saya punya screeningnya bahkan sudah dijadikan buat di telegramkan jadi teman-teman juga bisa nyari nanti grupnya sari kelapa namanya saham-saranya kelas pemula kan nah kita punya telegram sari kelapa jadi kalau tinggal ketikan misalnya slash emas maka akan muncul saham-saham yang sudah melebihi harga rata-rata 30 hari jadi itu boleh sudah masuk watchlist nih oh ada botnya ya pak nah nanti kita masuknya ada misalnya bayinya di berapa stop loss menu ada botnya ya itu ya di telegram ada-ada kan oh masih punya botnya ya ada botnya dan itu free tinggal-tinggal ikut ke telegram namanya apa man sari kelapa sari kelapa ada di itu di apa telegram ya telegram sari kelapa telegram sari kelapa sari kelapa singkatan dari apa man saham-sahamnya kelas pemula oh itu nama buku saya juga sama-sama buku ya nah nanti teman-teman nih kalau mau yang ikutan telegramnya ma'am si tadi apa sari kelapa ya judulnya ya sari kelapa sari kelapa nah itu ada botnya tuh ada botnya yang bisa ada botnya yang bisa ada botnya yang bisa screening screening apa aja nanti bikin sari madu ya saham sariah mantap duitnya sari madu yang kedua sudah ada kan sari kenangan oh sari kenangan saham sariah kelas menengah ketiga itu akhirnya ketiga sari ketan saham sariah kelas lanjutan sudah kontak sama gram media tapi saya belum beres naskahnya alhamdulillah jadi jadi kita di sariah saham itu menyediakan pertama cek saham sariah jadi kita punya aplikasi yang bisa kan orang bingung tuh ya ini sariah atau bukan akhirnya kita pikirin gimana cara akhirnya kita udah pada ditanya berulang-ulang berulang-ulang bikin aja saya buat shortcut misalnya s.id slash cek isi gitu jadi kalau misalnya dimasukin kode langsung muncul sariah atau tidak sektor mana harganya kemudian satu lagi kita punya money management jadi kita punya untuk mengaplikasikan tadi ya mengaplikasikan fatama itu kita punya link menuju cek saham sariah atau tidak link menuju screener tadi emas ya kemudian satu lagi link menuju MM sederhana money management sederhana misalnya kita punya modal 10 juta mau dibagi keberapa saham setiap lagi bawa persen nanti muncul berapa lot yang bisa dibeli nah gitu jadi kita berusaha mengkomprehensifkan yang fatama itu dalam bentuk apps jadi emang kita lagi membangun itu dan khusus memang saham sariah kenapa? karena kita emang spesifiknya disitu supaya orang istilahnya tagline-nya itu noun namanya tertanam lah dipikiran kalau saham sariah yaudah dan itu alhamdulillah kalau Kang Erman misalnya nulis di Google cek saham sariah itu nomor satunya kita Kang misalnya di Google cek saham sariah munculnya ke sariah saham jadi disitu tinggal ketikan kode nanti muncul sariah atau tidaknya kemudian misalnya money management sederhana saham sariah akan masuknya juga ke blog kita ke website kita tinggal dimasukkan teman-teman modalnya berapa mau dibagi berapa saham persahamnya berapa nanti muncul lotnya berapa karena orang bingung itu menghitung lot kan biasanya dengan rugi sekian saya harus masuk seberapa karena kan kalau menurut saya sih money management itu yang sebenarnya lebih penting karena kalau fundamental itu kita bisa baca riset dari analis kan teknikal kita bisa baca youtube tentang trading itu banyak misalnya teman-teman juga suka ada besok kemungkinan saham ini akan begini kan banyak analisis teknikal gitu tapi yang bicara uang kita kan money management money management setiap orang bisa berbeda karena uangnya modal kan Andre modal CVV modal kan Herman dengan saya pasti berbeda di saham yang sama bisa beda modalnya bisa beda lotnya nah itulah kadang orang justru yang sering dilupakan money management padahal itu adalah ilmu seni bertahan di pasar mulai di money managementnya itu dan itu yang mendamaikan keduanya fundamental teknikal bisa damai di money management kalau saya seperti itu mantap nih petuanya nih luar biasa sama Amsi ya money management kalau Mak Amsi sendiri nih kalau kita ngomongin ya dalam trading tadi ya atau dalam invest tadi ya money management yang Mak Amsi terapkan seperti gimana mungkin bisa di sharing Mak Amsi kira-kira oke jadi sebenarnya sih kalau langkah sederhananya sudah tertuangkan di tadi ya di aplikasi tadi tapi kalau filosofinya seperti ini jadi pertama kalau saya ini mungkin money management trading ya money management trading kalau investing mungkin nanti saya beri beri cerita kalau di trading itu ya tadi pertama tentukan RPB kalau saya istilahnya RPB itu risiko per bulan jadi dari saya ambil langsung angka ya supaya gampang ilustrasinya moda 100 juta nih moda 100 juta atau mungkin gak cocok loh dengan kandre moda 1M misalnya ya 1M maksudnya 1M maksudnya 1M maksudnya tapi ngitungnya 100 juta aja dulu ya 100 juta jadi kita pura-pura dapetnya 100 juta maaf dari yang dividennya 1 hektan nih Maaf sih dividen itu sih dividennya 3 bulan sekali pare bentuknya 100 juta 100 juta itu misalnya kita mau pecah menjadi berapa saham ada yang menyerankan 10 saham maksimal karena kita meminimalisir risiko jadi misalnya kalau kalau mau dibagi 10 berarti persahamnya 1% kan risikonya nah 1% itu bukan dari harga beli kan 1% itu dari modal jadi berarti persaham persaham itu kita siap ruginya 1 juta kan 1 juta kalau misalnya dibagi 10 nah kemudian setelah itu jadi RPB nomor 1 langkahnya RPB risiko per bulan nomor 2 langkahnya RPT risiko per trade atau risiko persaham tadi misalnya 1% 1 juta tadi nah ketiga tentukan saham apa yang mau dibeli misalnya ABCD FGH dan seterusnya ada 10 saham nih sudah kita sudah kita watch list ya kita beli selanjutnya adalah menentikan titik belinya dimana nah kalau titik harga belinya itu bisa beda-beda alasan kalau fundamental minta mungkin pakai fair value ya nilai wajar harus dibawah saya mau beli saham ABCD misalnya ketika nembus resisten ketika nembus harga tertinggi sebelumnya dalam sebulan itu misalnya seribu seribu misalnya saya akan beli di seribu deh atau di di lebihan satu dua tik seribu sepuluh karena kalau seribu kan berarti resisten sebelumnya karena kalau yang confirm naik itu kalau yang sebelumnya sudah ter sudah ter terbreak gitu ya terpecahkan lewati gitu katakanlah seribu sepuluh itu adalah titik beli nah setelah titik beli langsung tentukan titik stop loss kalau trading kenapa karena skenario nya belum tentu sesuai dengan kegagianan kita naik ke atas boleh jadi kan jadi turun nah turunnya itu pakai misalnya kalau saya pribadi ya itu misalnya seminggu terakhir dimana low-nya seminggu terakhir dimana low-nya harga terbawahnya di berapa katakanlah kita dapat low-nya di 810 misalnya ya 810 karena sedang sedang volatile gitu sahamnya jadi agak cepat naiknya 810 berarti ketika kita titik beli serat seribu sepuluh dan titik stop loss 810 berarti ada rentang berapa kat 200 betul gak nah 200 itu risiko 200 itu risiko gitu nah setelah 200 itu risiko kita konversi kalau kita siap rugi 1 juta berarti berapa lot yang kita beli 1 juta dibagi 200 dibagi 100 1 juta dibagi 20 ribu berarti 50 lot maka 50 lot itulah besaran atau jumlah saham yang akan kita beli dengan risiko 1 juta persaham tadi maka modalnya berapa tinggal dikali 50 x 105 ribu 5 ribu x 1000 berarti 5 juta jadi kita beli sama BCD itu 5 juta jangan lebih karena kalau nanti skenario nya tidak sesuai dengan keinginan kita naik ke atas dan dia lebih duluan nembus support apa nembus soplos kita akan rugi tapi ruginya sudah ikhlas 1 juta jangan lebih rugi yang diikhlaskan rugi yang diikhlaskan itulah risiko karena risiko mengatur risikonya sehingga kan betul-betul gak ada ini ya risk is risk risk is risk risiko itu rezeki kalau kata Warren Buffett never lose money prinsip pertama yang kedua nya lihat prinsip number one betul jadi kan karena gini logikanya kalau kita rugi 10% per bulan artinya kita masih ada 10 bulan lagi supaya sadar ini kesalahan saya dimana jadi masih ada peluang untuk bisa belajar dari kerugian dan kan kalau rugi ini gini kalau kita rugi 10% dari modal berarti kan tinggal 90% modalnya untuk kembali ke 100% butuh 11% naiknya 20% rugi dari modal kita butuh berapa 25% untuk balik ke BEP rugi 30% kita butuh misalnya 3 per 7 40% kalau rugi 50% dari modal kita butuh BEP nya 100% untuk kembali ke modal awal maka cut your loose soon and let profit run gitu kan kalau misalnya ini pangkas kerugian musidini mungkin tapi biarkan lah kalau keuntungan terus berlari nah makanya kalau trend follower itu tidak ada yang misalnya take profit kan tidak ada tidak tidak ada misalnya targetnya dimana gitu gak ada kenapa karena targetnya itu adalah trailing profit jadi misalnya dia harganya sudah naik nih ke 1100 ternyata si lowestnya itu sudah naik nih ke 850 berarti kita udah impas sebenarnya karena stop loss eh belum impas ya belum impas karena belum ke 1010 tadi gitu nah semakin panjang panjang semakin naik terus maka si asanya stop loss itu jadi trailing profit sebagai contoh gini kalau yang mengamalkan trend follow di breeze tahun kemarin maka orang akan beli ketika breakout di 500an kalau gak salah kemudian dia baru keluar di 2500an 2400 nah itu hold terus jadi trader rasa investor gimana ya bahasanya trader niatnya trading tapi karena lama jadi investor kan setahunan akhirnya kenapa karena gak dalam waktu rentang waktu itu belum ada indikator yang membolehkan jual sinyal selan keluar indikator jualnya apa misalnya 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 pakai tadi dia menyentuh harga dalam seminggu terakhir terendahnya berarti kan sangat bullish bayangkan breeze itu gak pernah break terendah seminggu terakhir di tahun kemarin sekarang udah lewat masa kemasan breeze nya nah ketika masa breeze kita kan kita bisa beli as trading as trader tapi sebenarnya memperlakunya seperti investor karena lebih dari 6 bulan trend following tadi jadi trend follow itu kalau istilah guru saya itu ibarat makan ikan kepalanya gak ikut ekornya gak dimakan gak ada indikator yang mengharuskan dia menjual cepat karena naik terus jadi yang dinaikkan itu yang asalnya stop loss dari itu naik terus dapetnya daging ya kalau ngomongin ikan itu dapetnya daging ya daging gitu jadi memang kalau trend follow itu kalau rugi dikit karena kan tadi udah ditentuin ruginya paling cuman 1% dari modal tapi rewardnya bisa ratusan persen jadi dalam 1 tahun itu mungkin tradingnya cuman berapa kali gitu gak sering jadi trend follower itu kadang disebutnya sebagai travestor lah gitu trader ya investor gitu jadi dia trading plannya pake trader gitu tapi holding periodnya mirip investor kan jadi sebenarnya kalau trend follow itu cocok buat saya yang misalnya belum bisa full time gitu cocok buat saya yang belum bisa full time trading kalau GVK Andre mungkin udah Kak Herman cocok lah trend follow misalnya gitu saya pernah trend follow different kan terlepas lah kontroversinya atau apa ini saya ngetes aja dulu saya different waktu-waktu masih dicarinya sekarang kan lagi keluar diisi ya karena friend ini sering bolak-balik nih apa namanya saham yang sering bolak-balik itu friend jasa marga jasa marga terus cepin dulu itu sering tuh gonta-ganti kadang masuk kadang keluar main pokoknya saham pakan ternak saya udah tau saham pakan ternak saham telekomunikasi itu sering keluar masuk eksel isat juga pernah kalau gak salah nah si friend itu saya beli di 111 kalau gak salah keluar masuknya itu karena debt to total asetnya itu ya berupa-rupa rasio utangnya itu yang kadang membengkak kadang yang lagi gitu nah di friend itu saya pernah beli di 111 kemudian stop lossnya di 91 waktu itu karena itu yang paling kuat supportnya di 90-an nah ketika saya naik terus kan friend itu pernah naik gila-gilaannya tahun berapa tuh itu si stop lossnya itu naik sendiri kan maksudnya saya saya naikkan sendiri gitu jadi yang asalnya stop loss itu akhirnya saya keluar 270-an karena 270 itu kena gitu jadi dia ada satu harga dalam seminggu terakhir atau 5 hari terakhir itu kena breakdown gitu waktu masuk berapa ya waktu pertama kali masuk friend berapa 111 110 lah jadi pas keluar itu kan dagingnya 270 berarti 100% lebih gitu jadi ada multi beggar ya ada beggar-begarnya dan itu awalnya aja gitu awalnya aja setupnya udah jelas misalnya beli di sekian stop loss di sekian jadi gak ada take profit kalau trend follow ya beda kalau misalnya beli di support jual di resistance nah itu cocok untuk saham blue chip kan jadi kalau blue chip itu kan karena volume ya lebih liquid jadi sideway lah gitu sideway mau normandir ya memang kalau yang kayak anak tangga ya itu trend following ya kalau trend follow itu biasanya saham-saham yang katakanlah lagi growth gitu secara bisnisnya gitu ya kemudian juga saham consumer goods biasanya gitu tapi kalau yang saham-saham yang sudah matang gitu kayak Lever ICBV Indofood mungkin yang kontennya ada BBCA dan lain-lain kadang gitu aja kan disitu-situ aja gitu untuk beberapa tahun terakhir ya mungkin dulu pernah growth gitu tapi sekarang kalau udah mature mah gitu-gitu aja jadi kalau yang misalnya semasa amplitude seperti itu memanfaatkannya momennya ketika mau nyentuh support reversal beli gitu kan resistance kemudian pullback jual gitu aja disitu-situ aja gitu udah kebaca rentangnya kayak si Damunjo saya itu si Damunjo itu udah ketahuan kalau mau beli mendekati 720 itu beli kalau udah mendekati ya udah agak susah dia naiknya karena dividennya juga udah besar ya si Damunjo itu jadi disitu-situ aja jadi kalau rentangnya sekitar 150 poin lah jadi belinya pas mau separuh ke bawah 715 720 itu mulai cicil kemudian pas 830 jual nanti akan turun lagi gitu aja gitu jadi ada yang memanfaatkan amplitude ada yang memang trend follow nah trend follow itu biasanya di saham-saham yang kalau secara market maker itu ya sedang ada orang yang maintain lah gitu nah kalau sekarang misalnya MNC Group saya gak tau tapi biasanya MNC itu gak lama sih secara historis ya historis itu gak lama naiknya gitu tapi gak tau sih sekarang karena sekarang pun yang naik gila-gila kan DCI dan DCI ini isunya kan karena dibeli grup salim kalau gak salah DCI luar biasa tapi ya yang uniknya DCI yang dibeli ICBP juga ikut naik karena salim-salim juga yang dilihat bukan faktor fundamental ya faktor salimnya udah itu salimologi ya oke ini makin hot kemalemnya ini udah hampir sekitar 130 lebih orang yang ikut nonton barengan sama kita saya ingin sedikit dulu informasikan nanti kebicaraan ini atau gak tanya jawab atau gak insight-insight ini akan makin hot lagi di acara tanggal 26-27 ya 26-27 itu acara investor summit terbesar dan pertama di Indonesia ini diramaikan juga oleh salah satu pakar syariah saham Indonesia yang sangat terkenal saat ini dan mungkin gak ada lawan kalau kita sebut itu Mang Amsi sendiri ini akan ramaikan juga Pak Erman juga nanti Kang Erman Kang Erman juga Kang Erman bisa ceritakan sedikit isinya di summit kayak gimana aja nih Kang Erman oke oke jadi memang summit itu pengennya kita ngumpulin ya semua gitu yang minat di investasi baik itu pendekatannya fundamental teknikal gitu ya terus gimana caranya money management ini pendekatan-pendekatan yang bagus ya jadi bukan hanya dari Pak Lokeng Hong ya kalau Pak Lokeng Hong kan itu mungkin Benjamin Graham ya value investing gitu terus ada Pak Donal ya mungkin bicara value growth investor gitu ya gimana caranya multi-bagger gitu terus dari Mang Amsi tadi ada apa pendekatan biasanya kan orang bilang Fanta ya ini jadinya Fatam gitu kan karena ada fundamental teknikal terus money management udah gitu ada juga cirita ya cirita ini pendekatannya momentum investing gitu ya terus ada Franky gitu jadi setiap investor itu punya style yang berbeda-beda gitu ya nah itu kita bisa pelajari gitu ya bisa kita simak gitu karena saya juga sebenarnya lebih cocok ke arah kayak Pak Lokeng Hong gitu ya jadi ngeliatnya kelaporan keuangan gitu terus saya simpen lama gitu tapi ya kita harus bisa belajar juga gitu ya dari pendekatannya Mang Amsi Cirita gitu ya Franky Pak Donal gitu ya semuanya gitu termasuk dari MITN-nya sendiri jadi nanti teman-teman itu kayak acara public expose lah semacam public expose ya dimana kita bisa lihat presentasi dari Telkom gitu ya Telkom ini gimana sih ke depan gitu ya karena ternyata PLN itu main internet juga tuh AI Connect gitu ya tapi PLN juga Telkom juga lewat Telkomsel itu ada harapan gitu ya dengan apa mengakui sisi gotu gitu jadi digitalisasi nanti ke depan itu seperti apa tapi Telkom nggak sendiri ya disitu ada MTDL Metrodata gitu ya terus ada Mari gitu ya banyak lah termasuk kita tanya juga BSI misalkan ya yang mungkin Bank Syariah ini kira-kira Bank Syariah ini ke depannya gimana sih perkembangannya gitu ya nah bukan hanya bank termasuk kita langsung juga nanya MNC Group gitu ya kebetulan kita bisa mengundang Pak Hari Tano langsung gitu ya dengan ekosistemnya di MNC karena MNC ini lagi rame ya besok juga ada public expose ada apa lagi ya signing MOU gitu ya grup MNC dengan grup lain gitu ya jadi banyak acara MNC lagi memang lagi digoyang gitu ya supaya investor itu percaya oh MNC itu keren nah tapi kita harus buy what you know know what you buy gitu ya mengerti betul-betul ketemu langsung gitu ya lihat nah dari situ nanti IAI ini bisa semacam forum diskusinya gitu ya kira-kira ada nggak dari emiten-emiten yang hadir gitu ya kira-kira ada nggak target yang nantinya itu bisa ya untuk apakah itu trading apakah itu investasi jangka panjang apakah itu kayak pakai cara MNC ya pakai FATAM gitu ya dari itu jadi case tadi Pak Andre gitu ya karena nanti itu dipaparkan kinerja keuangannya rencana manajemen ke depan gitu ya terus kita juga bisa tanya ya yang hal-hal bersifat fundamental gitu jadi acara ini cukup berbawa investasi gitu ya tidak 100% free karena kita juga harus nyewa Zoom ya ada kepanitiaan gitu ya nah tapi ini kan semua profit itu bukan buat misalkan IAI buat Pak Donald buat saya gitu ya buat CVP buat Pak Andre ini kan dikontribusikan lagi gitu ya dalam bentuk misalkan donasi ke Mang Ujo gitu ya untuk kepanitiaan sewa Zoom gitu ya jadi ada sedikit biaya investasi gitu ya Warren Buffett sendiri kan bayar juga course ya misalkan dia bayar course ke Benjamin Graham gitu dia sekolah tuh bayar gitu ya terus dia juga bayar Pak Dale Carnegie gitu ya jadi memang ada ongkos-ongkosnya gitu tapi benefitnya menurut saya jauh lebih baik gitu karena dari Pak Amsi aja review-nya wah ini keren gitu ya apalagi nanti kalau di kaitkan sama investor summit-nya di final acara final gitu jadi saya juga lebih banyak diem itu kan mengamati ya belajar juga gitu walaupun mungkin sudah experience lah sama Pak Andre gitu ya sama CVV mengalami multi-bagger gitu tapi kayaknya kalau ada cara-cara yang ini bagus juga ya diterapin gitu karena saya juga punya tantangan nih Pak Andre ya cara-cara kita saat ini itu mungkin nggak kalau kita terapin nanti ke digital business gitu ya karena Warren Buffett ternyata itu beli kan hari ini dia 500 juta dolar beli new bank ya saham digital digital bank Mang Amsi ya Beksir Hathaway masuk ke digital banking nah pertanyaannya digital banking itu valuasinya pakai apa gitu ya ada istilah traction lah GMV gitu nah jadi kita harus lihat ya bagaimana bisnis itu berkembang dan valuasinya juga mungkin jangan-jangan berubah gitu ya jangan-jangan ini harus pakai hatam gitu ya jadi saya juga belum hatam ya untuk menilai menjudge ini pendekatan yang mana gitu tapi ya alirannya tetap investasi itu jangka panjang gitu ya cuma pendekatannya apakah murni Benjamin Graham apakah harus dicampur dengan Peter Lynch atau dicampur juga dengan money management gitu ya ini yang perlu kita terbuka untuk belajar gitu ya jadi ini tempatnya kita buat belajar gitu ya for sure gitu ya jadi menarik untuk disimak oleh para pemula ya para investor kawakan gitu ya yang udah pengalaman ya jadi ini ajang yang lumayan oke lah dan kalau bisa kita pertahankan gitu ya saya juga punya sahabat Pak Lukas ya Pak Lukas juga nge-WA saya gitu wah Pak Herman ini selamat gitu kalau bisa nanti kita kolaborasi bareng gitu ya jadi satu tawaran yang kita ini semua bersahabat gitu ya Pak Andre karena komunitasnya kecil jadi tidak ada persaingan tapi yang ada adalah kita sama-sama saling belajar sama-sama saling mempromosikan gitu ya sama-sama saling ya kalau bisa cuannya itu bisa jangka panjang dan yang paling penting relationship-nya gitu ya network-nya untuk untuk bisa berkenalan di komunitas saham gitu ya persahaman lah gitu ya jadi pada epokan persahaman ini ya ada yang dari Cianjur ada yang dari Jakarta wah macam-macam gitu ya jadi Alhamdulillah saya bisa banyak network bisa banyak belajar itu yang saya makanya support ya begitu ada ide IAI ini mau bikin summit gitu dengan IDX dengan SBM wah itu kita fully support gitu oke terima kasih mungkin jadi acara summit-nya itu memang dua hari ya tanggal 26 dan 27 itu full ya dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore ya itu full padat banget acaranya bahkan banyak yang kita bisa dapat insight tadi yang dikatakan oleh Pak Kang Erman ada juga nanti Amsi akan ngobrol-ngobrol nih dengan emiten syariah ya BSI dan teman-temannya gitu kan ada juga nanti Pak Haritano ini akan berbagi mungkin salah satu pengalaman investasinya beliau gitu ya mungkin ya Kang Erman ya yang mungkin jarang-jarang diceritakan di tempat-tempat yang lain ya Kang Erman ya pengalaman investasi beliau ya termasuk nanti kan teman-teman mungkin nanya ya MNC Group itu kata Mang Amsi tadi nggak lama tuh biasanya ya menciptakan kenaikan tapi terusnya turun ya habis itu nanti diapolong nanti puter lagi itu perlu diungkap ya di ekspos gitu Palo juga ada nggak kegagalannya ya Palo ini apakah pure fundamental atau kadang-kadang nengok volume gitu ya oh ini lagi volume nih lagi bagus terus terus atau lagi murah gitu ya yuk masuk gitu jadi kita perlu ungkap hal-hal yang belum pernah diungkap jadi apa namanya kalau saya dengan Pak Hari itu santai karena satu satu tanggal lahir oh aman ya aman jadi pas saya cek tanggal lahir saya di Wikipedia dia itu orang-orang terkenal yang lahir dengan tanggal segian gitu kan itu ada Pak Hari Tan kelahiran Juli ya jadi aman kalau tadi saya mengatakan hal itu pun itu karena historisnya memang demikian loh kayak teknikalnya memang demikian kalau kita kan nanti kita lihat Juli ya Juli Juli September oh Desember September oh September oh ya saya kirang Juli baru mau ngomong the moon to the moon nanti Juli oke ya ini udah berkumpul makin lama makin hot nih ya penonton kita udah sampai 150 orang ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang mungkin ditanyakan salah satunya juga ke Mang Amsi ya ini ada juga nih Kang Erman katanya tuh LKH itu Benjamin Graham berarti Kang Erman itu Warren Buffett nak oh enggak juga mungkin saya lebih senang kayak Charlie Manger ya karena kalau saya itu lebih ngeliat kualitatif perusahaannya jadi bisnis model dulu kalau saya gitu ya jadi bergeraknya enggak dari valuasi saya lebih senang sama Charlie Manger terus terang ya karena Charlie Manger itu belum ke valuasi tapi dia ngeliat juga bisnis model ya competitive advantage gitu ya tata kelola kemudian economic modes gitu ya saya lebih senang stylenya itu ngeliat kualitatif dulu baru kuantitatifnya gitu ya kalau Palo kayaknya ke valuasi gitu ya beliau itu PR PBV gitu kan pendekatan ya Benjamin Graham mungkin Pak Donald ya yang Warren Buffett gitu ya karena kalau Pak Donald melihatnya ya menarik sih ini nanti bisa diungkap lah nanti kan ada sesinya ya jangan sekarang gitu kalau nanti saya terlalu banyak ngomong gak menarik ya nanti Pak Donald bicara kayaknya udah sama nih dengan acara malam ini nanti aja nanti bukan WB CM ya CM Indonesia Charlie Manger ya saya senangnya dengan Charlie Manger jadi investor juga gayanya beda-beda ya sudut pandangnya dari mana ya itulah yang ngebentuk pasar ya Mbak Fett di Sundama pakai P-nya jadi Mbak Fett Mbak Fett saya mau nanya juga ke Mangamsi nih Mangamsi senangnya sama siapa kalau saya kan senangnya sama Charlie Manger ya ngeliat dulu apa daya saing perusahaan gitu kalau Mangamsi ini sama siapa saya mungkin lebih ke Peter Lynch Peter Lynch ya oke saya Grod 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 at reasonable price makanya PEG patokannya jadi boleh jadi pairnya udah 20 kali 30 kali tapi Grod 50% per tahun jadi saya sampai bikin satu video Kak Herman itu membandingkan saham-saham consumer goods membandingkan antara 8 saham consumer goods yang paling besar kapitalisasinya itu saya bandingkan pertumbuhan labanya dengan pertumbuhan harga sahamnya oke jadi ada 2 saham nanti cek ya di video youtube saya judulnya 8 saham consumer goods itu judul besarnya jadi saya menemukan 2 saham yang pergerakan pergerakan labanya itu itu masih lebih besar ketimbang pertumbuhan sahamnya kalau yang lain udah dilibas lah sahamnya maksudnya udah lebih naik ketimbang pertumbuhan labanya tapi ada 2 saham yang masih labanya cepat naiknya gitu ya besar naiknya tapi harga sahamnya CAGRnya kecil pertama wah boleh di sharing tuh maaf sih ya youtube 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 ya bang maaf sih namanya maaf sih ya 8 saham kan consumer goods 8 saya pakai jadul besar 8 supaya orang langsung teringat angka 8 oke ya ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab ya kalau aku bang pengen cari ini nih saham yang kayak facebook amazon di saham yang kayak facebook amazon sama apple di indonesia kira-kira ada gak kita cari facebook amazon sama apple kalau yang seperti itu apa ya shut up ya kan ya enggak enggak juga sih kayak apple yang roe nya naik terus bagus oh yang roe nya roe nya gede tapi harganya naik kalau unilever kan roe nya gede tapi harga sahamnya gak senaik apple tapi karena udah naik duluan kan unilever itu cagr nya 23 22,7% dari tahun 93 sampai 2017 udah naik ya udah naik udah lama gitu ya udah lewat mungkin sekarang harus cari yang seperti itu ya the next unilever next unilever ini ada beberapa pertanyaan maaf sih dari pak ibrahim maaf sih kenapa dana IPO untuk bayar utang dipandang negatif ya kalau dari sisi manajer wah keren kan bagus untuk going concernnya karena switch dari hutang berbunga ke modal mohon pencerahannya bagus tuh pertanyaannya ya karena saya bermosisikannya sebagai seorang investor dan trader kan maksudnya gini ketika misalnya dia meminjam uang ke kita gitu ya itu kan boleh jadi nanti secara apa ya secara secara profitabilitasnya mungkin belum terlalu tercermin di tahun itu ya kakirman kalau menurut saya seperti itu karena dia fokusnya dulu untuk apa untuk meringankan dulu beban dia kan liabilitasnya dulu mungkin ngaruhnya ke DR-nya dulu gitu tapi belum tentu berimbas ke ROE belum tentu berimbas ke profitabilitas jadi mungkin itu hanya memperkuat solvabilitas dulu gitu jadi mungkin saya memilih White NC dulu di saham yang ngambil apa ngambil modal masyarakat untuk bayar utang karena itu mungkin hanya sekedar untuk menaikkan sisi solvabilitas atau satu lagi apa likuiditas gitu ya likuiditas pertimbang profitabilitas gitu jadi kan sementara kita sebagai dan itu juga tergantung investornya kalau investor saya kan lihatnya di growth dari laba dan penjualan kan nah ketika penjualan laba misalnya kurang growth gitu karena tadi fokusnya lebih ke memperkuat posisi dulu cash atau apa namanya laporan keuangan saya kira ya kita tidak tidak dulu disitulah gitu tapi biasanya IPO itu kan ada tiga tujuan ya yang pertama untuk ekspansi nah ini yang lebih keren gitu ya kalau dana kita kita spending terus dipakai buat ekspansi itu yang tadi Mangamsi bilang dampaknya ke profitabilitas itu bisa lebih direct gitu ya terus yang keduanya untuk modal kerja gitu ya jadi untuk mendanai kegiatan operasional nah yang ketiganya biasanya itu yang untuk bayar hutang tadi gitu ya jadi sudah berhutang gitu ya atau misalkan kayak Garuda ya jadi bank mandiri itu dari kreditor menjadi investor tapi si investornya ini pengen exit gitu ya nah exitnya dengan cara Garuda IPO gitu ya tapi hasilnya jadi betul kata Mangamsi ya setelah IPO jadi kurang nendang harga sahamnya gitu ya karena ya yang untuk ekspansinya dengan modal kerjanya sedikit gitu ya jadi kalau saya lihat sejarah ya memang IPO itu akan bagus kalau buat ekspansi tapi masalahnya ekspansi ini juga belum tentu benar-benar ke profit gitu ya karena biasanya ekspansinya beli capex gitu ya capital expenditure gitu ya kalau beli capex itu kan balik modalnya agak lama gitu ya nah ini yang menyebabkan kenapa harga saham IPO itu nggak langsung bertahan lama tapi ada juga kasus IPO yang sukses gitu ya macam apa ya kalau di Indonesia itu kelewok gitu ya begitu IPO terus harga sahamnya naik gitu nah saya duga mungkin karena kebutuhan capexnya juga nggak apa terlalu besar gitu ya jadi lebih banyaknya ke modal kerja sehingga impact profitnya jadi lebih cepat nah ini bisnis model yang kayak gini yang di prospektus itu kita perlu kita lihat gitu ya jadi nanti IPO goto itu menarik sebenarnya untuk didiskusikan gitu ya kita harus lihat nanti IPO-nya ini buat apa apa buat ekspansi apa buat modal kerja atau untuk membayar exit strateginya venture capital gitu ya atau private equity ya yang udah duluan tuh malam sih masuk gitu ya nah mungkin juannya akan lebih banyak daripada kita gitu ya oke mantap nih ya nah ini ada beberapa pertanyaan lagi juga ya kira-kira nih PMMP bisa masuk isi ke depannya nggak wah itu bagian malam sih tuh saya itu jarang mengamati saham yang baru IPO ya karena PMMP kan PMMP kan baru 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir bahkan masuknya dan PMMP biasanya sih kalau sudah dinyatakan syariah kan sebelum masuk sudah ada di OJK itu misalnya OJK tetapkan saham ini sebagai efek syariah gitu saya udah buatkan video juga tentang itu jadi cara mengecek saham ini syariah atau belum saya nggak tahu PMMP saya cek dulu ya apakah masuk syariah atau belum nih kalau udah saya pakai yang tadi shortcut tadi kalian tolong diinformasikan tadi sekali lagi yang telegramnya dan nama youtubenya mungkin maaf sini oh disini ya di chat ya Kang gimana nih nah disini aja nih di chat dulu PMMP itu untuk telegram PBV 0,96 PR 3,65 PR-nya kecil ya iya tapi DR-nya nih 264 ya DR-nya tinggi mungkin di DR ya berada berarti oh ya tidak masuk di air tidak masuk DR-nya nih 264 kalau mau sensor DR-nya tapi itu value investing masuk ya DR-nya tinggi jadi kalau sekarang sih kemarin saya bikin video judulnya 9 saham yang kembali fitri ya DR-nya tapi ROE-nya bagus tuh 0,26% PMMP ROE-nya keren jadi pas telebaran kita bikin tuh saham yang kembali fitri 0% hutang kembali fitri kembali fitri ya itu Sido dong Sido yang keren ya Dep-nya tuh gak ada utang kebang ya gak ada Sido Demas Sido Demas NT MTDL MTDL ya Metro Ramayana 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 jarinya kecil-kecil ya DR-nya kecil-kecil jadi solvabilitasnya sih aman tinggal profitabilitas profitabilitas nah saya pernah hitung Kak Herman profitabilitas rata-rata Indonesia itu ROE-nya 12% 12 ya 12% jadi kalau di atas 12% itu berarti di atas benchmark tapi saya gak tau data terbaru ya waktu itu tahun berapa tuh sekitar 2 kali di posisi itu itu 12% jadi kalau 15% itu udah outstanding lah 15% itu udah bagus 20% apalagi karena kalau semua seperti Unilever agak susah ada juga sih orang ketipu wah ini mah saham juga bagus nih ROE-nya sama 100% lebih sama Pak ABCD wah itu mah saya bilang ekuitasnya minus karena apa karena udah sama ekuitas minus rugi bersih ini apa namanya return negatif dibagi equity negatif jadi ROE-nya tinggi iya 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 itulah penting ROE-nya tinggi iya makanya saya setuju dengan Pak Herman tadi gak cukup dengan kuantitatif harus ada kualitatif dulu iya makanya saya lebih menyarankan kualitatif sebelum valuasi itu ada satu hal orang yang suka langkahi jadi dia sudah ngumpulin saya itu kan meng-entry laporan keuangan semuanya 733 itu saya entry satu persatu setiap kuartal jadi saya tahu setiap kuartal ya setiap kuartal dari 2014 sampai hari ini nah dari zaman 400-an sahamnya sampai 700 sekarang itu saya tahu saya tahu nah ketika saya cek misalnya gitu ya ada saham-saham yang tadi gitu orang langsung ke valuasi langsung kelihatan lihat rasio padahal ada satu yang dilangkahi screening iya iya misalnya gini apa kriterianya itu kalau mau value investing misalnya harus growth berapa tahun terakhir iya 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 itu kan harus harus di harus di centang dulu itu prasyaratnya baru valuasi terakhir gitu kadang orang langsung valuasi gak mau screeningnya jadi semua bisa difaluasi akhirnya pada ayat tadi bisa terjebak Roy yang bodong tadi gitu dilewat ya langsung main skip aja ke akhir Roy bodong lucu juga ya Roy bodong itu berarti labah minus equity minus gitu ada itu ada ya ini link yang mungkin saya sudah bantu buka di kolom chat ya ke teman-teman juga bisa lihat ya selama youtube live ini dan atau nanti yang nonton di videonya itu ada dari Mang Amsi itu ada telegramnya Sari Kelapa dan ada cek isi ya ini bisa gabung juga teman-teman ke sana ya untuk yang pengen tahu lebih detail tentang Syariah ya mungkin ya checklist-checklistnya mana yang masuk pada mana yang tidak mungkin ya gitu ya Mang Amsi ya iya betul oke nah ini berhubung karena ini kalau diteruskan nih kayaknya bisa gak berhenti-berhenti Mang Amsi ya boleh lah diterusin siap ini menarik ada satu jam lebih nih ya live-nya cukup live ini akan menjadi live terlama nih kayaknya oke ya nah sama money management nih ada tambahan money management dari Mang Amsi silahkan bisa gabung juga ya nanti teman-teman thank you banyak nih Mang Amsi thank you banyak Pak Erman ya saya ingatkan sekali lagi bahwa kita punya summit ya summit ini tuh tanggal 26 dan 27 ini akan rame sekali dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore ya akan ada banyak bintang bertabur bintang ada Pak Lok Heng Hong ya ada Pak Pandu Syahrir ya nanti kebetulan juga kita mudah-mudahan bisa live bareng Pandu Syahrir tuh kebetulan ketua asosiasi Fintech ya jadi menarik baru asosiasi Fintech Indonesia baru diangkat ya iya samit itu singkatan ya Kang samit sahamnya melejit amin amin ya kita nanti ada tamu juga salah satunya tuh ada Pak Pandu Syahrir kebetulan nanti mungkin kita juga bisa live mungkin ya Pak Pandu Syahrir ini komisari Shopee juga dan mungkin salah satu ketua asosiasi Fintech tadi ya ini luar biasa juga ya dan juga ada Pak Haritanu ya kita bisa berbelajar juga dari beliau tentang perjalanan investasi ada juga disana bertabur bintang deh ada Pak Donald Pak Erman ada Mang Amsi ya ada juga Cerita dan teman-teman yang lain juga berserta 10 emiten kurang lebih ya akan kita bisa bertemu langsung dengan manajemen atau bahkan sampai presiden direkturnya kita ketemu langsung dan kita tanya langsung itu bisa langsung nah itu jarang-jarang dapat kesempatan seperti ini ya biasanya 2 hari ini tuh kita kemas dengan harga jutaan rupiah untuk tiketnya tapi untuk kali ini kita kasih kesempatan buat teman-teman untuk lakukan early birth early birth sebelum tanggal 15 ini harganya cuma 150 ribu saja ya 150 ribu juga ini kita kontribusikan juga untuk donasi ke Sangung Angku Wujo ya karena Sangung Angku Wujo saat ini sedang dalam kondisi yang kurang baik ya kita patut bantulah sebagai investor jangan cuma hanya sekedar kapitalis lagi cari cuan-cuan terus ya kita harus sedikit sharing dong kali-kali ini kita berbagi untuk filantropi ya filantropi nah filantropi ya kita harus juga harus sedikit berbagilah kepada teman-teman yang membutuhkan ya oke gak berlama lagi ini udah 1 jam lebih kita menemani Bapak Ibu sekalian thank you banyak nih Mang Amsi Kang Erman semuanya teman-teman sampai jumpa di summit ya thank you banyak dadah semuanya selamat malam dan salam salam bang Amsi Pak Erman Andre bapak Ibu semua bye jangan lupa dah seter summit ya kasih harga assalamualaikum dadah semuanya bye bye noan noan